Melanjutkan proses pendengaran terhadap album Be Together oleh B2B, album ketiganya B2B ini Ya, bajunya udah beda, ya it's a different day dari 3 video yang sebelumnya Jadi buat kalian yang bingung, halo semua, selamat datang kembali bersama saya, Rifat Satrio Di video kali ini saya akan mendengarkan track terakhir dari album Be Together oleh B2B Dan ini langsung ke track terakhir karena saya sudah membuat 3 video sebelumnya Yang mana saya mereview sebenernya bisa dibilang dari track 1 sampai ke track 12 gitu It's all good, ini BTW, kalau kalian mungkin udah sering ngeliat channel saya ini Saya merubah layout sedikit ya, saya coba-coba layout sedikit nih I hope akan lebih nyaman untuk kita melihatnya bareng-bareng So, ya saya mau mereview encore ini ya, outro encore Kembali lagi saya harus ingatkan kepada kalian yang belum nonton video-video sebelumnya Dimana saya membahas track-track sebelumnya supaya kalian bisa menerima jernih atau pembahasan saya lebih baik Karena takutnya saya nanti akan ngebahas ke yang track-track sebelumnya, gitu ya pembahasan track-track sebelumnya But, if you hear already, kalau kalian belum nonton dan sebelumnya juga gak apa-apa Pokoknya kita langsung masuk aja ke outro encore Satu, dua, tiga Put your headphones or earphone to hear it better Hmm, oke Hmm, oke They are going fully slow, gitu ya Oh, oke, naik Okay, naik situ Oh, drumnya Do 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 Terima kasih telah menonton 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 Bagaimana sih I'll be right back I'll be right back Terima kasih telah menonton I'll be right back Terima kasih telah menonton I'll be right back si cowok Straight to album review So Dan Tentu saya Sebelum Aku mau merangkum Apa yang Tapi Saya ngerasanya Saya sudah Saya sudah Terima kasih telah menonton Tentu 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 vibe atau flow lagunya, terlalu mematakan, mematakannya terlalu jauh gitu. Serasa orang-orang bingung kenapa Espa next level tuh kayak gitu. Gitu. But ya, agak berubahan menurut saya kalau naro My Way dan Whisky di situ. Setidaknya, apa ya, My Way ini mungkin bisa diubah bareng sama Dance With Me gitu atau gimana. Intinya, di yang tadinya empat track udah dikasih slow, calming, lovely vibe gitu, tiba-tiba dikasih dua track yang jeduk-jeduk gitu, eh kok tiba-tiba gitu. Akan kerasa banget kalau dengerin langsung gitu sebenernya. Kemudian lanjut ke track ke-7 dan ke-8, Interlude, Re, dan Lonely. Ini kita masuk ke Interlude dan Lonely, itu flow-nya atau ya dinamika sih sebenarnya. Dinamikanya itu mulai turun lagi. Kembali lagi, Interlude memang biasanya dinamikanya lagi turun gitu ya, tapi Lonely dia mempertahankan turunnya juga. Kita balik lagi ke vibe yang awal gitu jadinya, karena mungkin terlihat dari judul yang Interlude, Re gitu. Bisa kayak nge-rewind, nge-replay lagi vibe dari awal-awal gitu. Jadi ya, saya ngerasa udah inilah, udah mempersiapkan kalau kita akan balik lagi vibe-nya ke awal gitu. Kemudian masuk ke track 9 dan 10, Dance With Me dan Higher. Sama banget sebenernya kayak track 5 dan 6 tadi, bisa dibilang tuh cukup patah. Tapi unfairnya adalah, Dance With Me dan Higher menurut saya masih bisa lebih diterima dibandingkan My Way dan Whiskey. Tapi karena satu, mungkin kalau dari vibe, dari feel gitu ya, karena kita udah kayak udah ditunjukin kalau eh suatu saat akan patah nih flow-nya di My Way dan Whiskey tadi. Makanya ketika masuk ke Dance With Me dan Higher yang juduk-juduk dan rock and roll banget, nggak kagok-kagok banget gitu intinya. Itulah unfairnya masuk ke Dance With Me dan Higher menurut saya. So, ketika melihat My Way dan Whiskey doang gitu, kita ngeliat tuh cuma dari track 1 sampai 6, eh kok kurang nih album gitu menurut saya ya. Tapi kalau kita melihat lagi udah mulai ke Higher gitu, sampai ke Higher, oh I can't see kenapa mereka ngasih My Way dan Whiskey di track-track ke atas gitu, track-track 5 dan 6. Jadi ya apa ya, intinya breaking flow-nya udah bisa di-expect dan ya lagunya kan tetap enak gitu. So ya, masuk ke track 11 sampai 13. Thank you, thank you for everything. It's all good dan juga outro dan encore ini ya. Kembali lagi ke vibe yang tenang, meskipun di track-nya 13 di outro tadi kayak apa yang lebih ada jeruk-jeruknya juga, cuman tenangnya itu masih ada, I can feel the calming vibe dari outro gitu. Kalau saya pernah bilang track-track sebelum interlude itu intinya adalah lovely, calming, lovely gitu. Terus track setelah interlude itu lebih ke deeply calming gitu. Jadi kalau di outro ini dia calm, bener-bener calm-nya itu yang ditekankan ya. So ya, ini di akhiri dengan luar biasa di outro dan core ini. So ya, a lot of appreciation to B2B. Saya dengar-dengar tuh mungkin Hyunshik sama Min Hyuk gitu. Mereka banyak berkontribusi disini membuat lagu-lagunya ya. Intinya siapapun yang ngebuat track-nya, siapapun yang membuat lagunya, siapapun yang membuat album yang menyusun track-nya. They did a great job. Saya senang sekali, saya merasa terhormat. I feel honored to be able to listen to the full album of Be Together ini. So, thank you so much kepada teman-teman, kepada melodis yang sudah merekomendasikan saya juga. Saya senang banget, enak-enak banget lagunya. And yeah, I would love to enjoy B2B more after this. Karena emang ternyata keren-keren banget gitu. Kayaknya ini pertama kali juga saya mereview album B2B secara full dan marathon dari 1 sampai 13 terutama. Keren banget pokoknya. Kembali lagi, thank you kepada teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih sudah mengikuti journey saya mendengarkan sampai track paling terakhir. Kalau kalian punya saran-saran lagi, album ini bang, coba di first listen lagi. Atau mungkin di-react sendiri-sendiri gitu track-nya. Atau ada lagu yang bagus. Atau mungkin bang ada lagu yang liriknya ngenak banget nih, liriknya bagus banget. Silahkan taruh di kolom komen juga. Atau bisa kalian support saya melalui saya. Reddit.co.com.aristunit. That way saya bisa lebih terstruktur untuk melihat apa aja sih yang kalian inginkan untuk saya. Jadikan konten di Youtube ini. So, again, thank you all so much for watching. That has been Be Together. The album, the third album by B2B. My name is Reva Satrio, and I will see you all in the next video. Dadah.